Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat, semangat untuk kita menuntut ilmu di TKB 17, Ormat Kebun Sari Marang Nah sebelum kita memulai dikaitan, kita berdoa terlebih jauh Semoga kita mendapatkan kebergaan kepada kita semuanya Ilmu yang kita perolah dari ibu guru yang disampaikan Semoga menjadi kebergaan kepada kita semuanya Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim A'udhu lillahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumidin Iyaka na'budu wa iya ke nasta'in Iyaka na'budu wa iya ke ambil Nah kita lanjutkan dengan doa belajar Amin Nah kita lanjutkan dengan membaca salat nanti ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli sallatan Kamilataw wa sallim salaman Taman ala sayyidina Muhammadinilladhi Tanhallu bihi al-muqadu Watanbariju bihi al-kura'u Watutudu bihi al-awaju Watunalu bihi rago'idu Wa husnul khawatini wa yustaz qalammahu Bi wajihil karimi Wa ala alihi Wa suami fi kulli Lam hati wa nafasim Wa nafasim biadadi Kulli ma'lumillah Anakku sayang Alhamdulillah wa syukurillah Di bagian cerai ini Kalian bertemu lagi sama Beninrum Nah anakku Assalamualaikum Kalian selamat datang di rumah Semoga selamat diberikan kesehatan Selamat diberikan kesehatan Selamat diberikan kesehatan Anakku Dari ini Kalian bertemu sama Beninrum Kita akan belajar Belajar bersama-sama Belajar tentang sayuran Nah yuk Siapa yang di rumah suka makan sayur Terus Apa sih Beninrum Sayur itu mantengnya Apa aja Nah hari ini Pengguruh akan memperkenalkan sama kalian Bahkan Mungkin kalian yang di rumah Ya hari ini pagi ini Mungkin kalau kalian sudah memasaknya Atau sudah memawanya Apa saja buah itu Eh maaf sayur itu Nah ini Salah satunya Nah ini Pengguruh Ayo Siapa yang kenal Kesukaan Makanya Iya Kelinci Kelinci Nah kelinci paling suka makan ini Namanya apa War Tuh Wartor berwarna apa Iya Berwarna Orang Nah tentunya seperti ini ya sayang Nah Selanjutnya Guru akan memperkenalkan pada kalian Nah Ini dia Betulnya seperti ini Betulnya seperti ini Nah Kalian bisa perhatikan Kalau misalnya di rumah Kurang jelas Bisa di jumlah Terbesarkan Nah seperti ini Ini namanya jamur Tepatnya jamur merah Ya sayang Selanjutnya Guru akan memperkenalkan kalian Nih Ini Namanya Apa Jagung 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 ini biasanya diolak Itu dengan Apa Masakan ya Masakan yang namanya Pakuan jagung gitu ya Karena diborek sama mama Main camurang mungkin ditambah udang Dan lain sebagainya Iya Mama mungkin lebih Lebih Canggih lebih Mantap lagi kita mengolak Selanjutnya mungkin kalian bisa Melihat Yang dipegang Guru Nah Ini Namanya Brokoli Kalian tahu Brokoli ini baik sekali mengandung vitamika Vitamika itu baik sekali untuk tulang Nah itu tembakan gigi Juga tulang kalian Bagus sekali Ya sayang Ini Ada yang warna oranye Maaf Kan oranye Cedar ke putih ya sayang Ada juga yang berwarna hijau-jelah seperti ini Nah ini daunnya Yang diambil Cukup Ini Bokolnya Hmm Betulnya seperti ini Namanya Brokoli Selanjutnya Guru akan memperkenalkan kepada kalian Nih Kacang Panjang Nah Dinamakan kacang panjang Karena putihnya panjang Ini dikaret sama Guru Kalau panjangnya dilepas Uh Panjangnya seperti ini Ya Bisa diolak beragam sayuran Beragam masakan Nah selanjutnya Guru akan memperkenalkan kepada kalian Nah Kupis Nah yuk Siapa yang di rumah Kalau mamanya masak Sof Sayur sof Itu biasanya ada campurannya Kupis seperti ini Ya Ada kupis yang berwarna putih Ada juga yang warna hijau Panjang Yang berwarna ungu Selanjutnya Bu Guru Memperkenalkan Nih Nah Ini namanya Apa Bayang Oke ya Bayang Bayang mengandung vitamin Zat besi Bukan vitamin ya Bukan vitamin ya Oh ini ada zat besi Selanjutnya Nih Bu Guru memperkenalkan pada kalian Sawi Nah Sawi batangnya seperti ini sayang Tuh Batangnya Lebih ya Jadi kalian nanti Kalau misalnya lagi Ditukang sayur Bisa kalian Perhatikan Pas waktu mamak Belanja Nah selanjutnya Ini Kentang Ya Kentang bisa dibuat Perkedel Nah disini Bu Guru juga punya Nah Kalau yang ini Namanya Apa Toman Ya Toman Ada yang warna hijau Ada yang warna Merah cerah seperti ini Dan yang ini Namanya Apa Cabai Nah Ada berbagai macam Untuk cabai Ada cabai rawit Ada yang bisa bikin Ada yang bisa bikin Ada yang bisa bikin Ada yang bisa bikin Seperti ini Warnanya beragam Ya sayang Dan yang terakhir Bu Guru memperkenalkan Namanya apa Mamisa Oke Nah sayang Itu Macam-macam sayuran Yang Guru memperkenalkan Kalian Oke Saya Anakku Solis-Solisa Yang ada di rumah Kalian perhatikan Disini Ada lembar kerja Yang kalian kerjakan Untuk hari ini Hari Senin Di halaman LKS 20 Halaman 20 ya Bu Guru taruh disini aja ya 20 Nah Nanti kalian Cari Halaman 20 Nah Disini Kalian punya tugas Tugas Tugasnya apa ya Yuk kita baca sama-sama ya Bismillahirrohmanirrohim Perhatikan Macam-macam gambar sayuran Yuk Warnai Hijau Gambar sayuran Yang berwarna hijau Nah Jadi diwarnain Sayuran yang berwarna hijau Ya Pak Kalian perhatikan Disini ada Apa Wortel Ada juga Sawi Ada juga Kacang Panjang Ada Teruk Ada Bayang Ada Buncis Ada kentang Dan juga jagung Kira-kira yang mana Yang berwarna hijau ya Coba Bu Guru ambil dulu Warna hijau Nah Warna hijau Nah Kalau untuk Wortel Apakah berwarna hijau Hmm Hmm Enggak Bunirroh Itu Sebelahnya Iya Ini sawi Kita warna hijau ya sayang Nah Warna hijau Dengan rapi Ingat Warnanya Berhati-hati Agar tidak keluar garis Selanjutnya Kita perhatikan Wah Sudah Sudah Bunirroh Selanjutnya kita cari Apakah turun berwarna hijau Hmm Ada juga yang berwarna hijau Ada juga yang berwarna ungu Kita coba warnai Mungkin ini warna hijau Karena kita sering menemunya Warna hijau Ya Nah Kita warnai hijau Untuk turunnya Karena yang turun ini Mungkin Macamnya hijau Bu Kalau aku di rumah Terung warna ungu Aku tidak mengwarnai Tidak apa-apa Tidak apa-apa Sesuai yang kalian perhatikan Nah Hari ini Bu Guru tidak bawa contoh Terung ya sayang Nah Oke Untuk selanjutnya Kalian bisa mengwarnai Bersama orang tua kalian Kalian perhatikan Mana yang berwarna hijau Selamat mengerjakan Kenapa anakku sayang Halo Anakku sayang Anaknya Solesuliah Sekarang hari ini kalian belajar di rumah Nah Kalian perhatikan untuk Di layar kalian Ya Disini ada lembar kerja Untuk kalian kerjakan hari ini, hari Senin Itu kalian buka majalah kalian Itu halaman 14 Nah, 14 seperti ini ya sayang 14 Nah, 14 Kurni hari yang tepat ya Yuk, kita baca tentang perintahnya hari ini Bismillahirrohmanirrohim Pasarkan gambar-gambar dengan kata yang tepat Gambarnya apa saja ya? Ini ada di sebelah Kan, dan yang ini Ini kalian bisa perhatikan Ini ada kata-katanya Nah, ada gambar Betul, wortel Ada gambar bayam Ada gambar sawi Teruk, dan juga ada gambar tomat Nah, hari ini Kalian bisa perhatikan Tuh, ada gambar Bayamnya ya Eh, bayam Sawi, bunirung, g-sawi ya Ada sawi Nah, sawi itu hurufnya apa saja ya sayang? Oh, ternyata sawi itu hurufnya S Bunirung S Setelah itu habis S A Iya, A pinter Setelah itu W sama i Nah, jadi dibaca sawi Sawi itu berarti sesuatu yang katanya seperti ini S A W I W nya mana? Oh ini Nah, seperti ini W sama I Jadi bacanya sawi Ini ya sayang? Nah, kalian bisa perhatikan Mana kata yang sesuai dengan sawi? Wah Oh ini Ada kata sawi warnanya hijau Bukur coba ganti pakai warna dulu ya Garisnya ya Nanti kalian pakai krayon untuk ganti garisnya ya Oke Wih, sawi Mana yang sawi ya? Oh ini sawi Nah, kalian yang ini bayar Ganti sawinya yang sini Coba kita tarik Mana yang hurufnya S A B Oh yang ini pun niru Kita tarik Bismillah Oke, ini sawi Dan ini gambarnya sawi Terus selanjutnya Ada tulisan Wortel Warna wortel Ini karena gambar wortel Kita cari Kata wortel Wortel pakai orang aja Coba Wortel Wortel itu W Mana V? Ini V O R T E L Wortel Oke Kita tarik garis Bismillahirrahmanirrahim Gitu ya sayangnya Nah untuk selanjutnya gambar terung Mana gambar terung Oh ini Biar kalian perhatikan mana lagi ya Gambarnya Pake merah Oke pake merah Ini terung Tulisan terung mana ya T Oh ini T E R U N G Terung Nah ini gambarnya terung Kita tarik garis Baik sayang Bungu langsung contoh tiga Bungu selanjutnya kalian bisa bersama-sama orang tua kalian Untuk menarik garis Semangat pengerjakan Alhamdulillah 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 Hari ini kita pas selesai Semoga akhirnya kita Laksanakan tadi Selalu di video Nah sekarang Kita mulai Dua untuk Keluar rumah Dan dua Bungu Anaknya sudah siap Oke Bismillahirrahmanirrahim A'udh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim وَأَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَتَوَاسْعُوا بِالْحَقُ وَتَوَاسْعُوا بِالْأَكَ Kita lakukan doa tawad.' Bismlaghi tawakkaltu alamha La hamla wa la muwata illa billahi alayова Nah anak-anak jangan lupa selalu jaga kesehatan Memakai masker dan berjalan diri di rumah Kita bisa menonton ilmu meskipun berada di rumah Nah ibu anak akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh